Pena wasiat jelit 68 tamat. Setelah mengetahui, kami akan merundingkan suatu kera penyelesaian sambung Bun Hong. Ye U Losam, Tilo Su, aku menantikan jawaban dari kalian berdua. Apalah yang dikatakan Bun Hong memang betul ucap Ye U Losam, setelah mengetahui identitasmu yang sesungguhnya, kami baru dapat merundingkan suatu kera untuk menyelesaikan persoalan ini. Mendadak Toa Sian Seng membalikan badannya dan berjalan menuju keluar. Berhenti bentak berhunhang dengan suara nyaring. Namun Toa Sian Seng tidak menggubris bentakan itu, dia malahan mempercepat langkahnya langsung menerjang keluar dari pintu ruangan. Mendadak dari depan pintu ruangan muncul dua sosok bayangan manusia. Kedua orang itu adalah dua manusia buta yang mengenakan baju berwarna abu-abu. Inilah Hansah dan Si Im. Meskipun kedua orang ini sudah menjadi buta puluhan tahun lamanya, namun kepandaian silat yang mereka miliki amat lihai, lagi pula mereka berhasil melatih pendengaran serta penciumannya sehingga melebih siapa saja. Dari jarak sepuluh kaki mereka dapat mendengar suara jatuhnya daun kering dari atas pohon, dari hawa yang terpancar keluar dari tubuh manusia mereka dapat membedakan manusia asing atau manusia dikenal yang berada di hadapannya. Gerakan tubuh dari Toa Sian Seng cepat sekali, hampir saja dia saling bertumbukan dengan kedua orang itu. Setelah menghentikan gerakan tubuhnya, Toa Sian Seng mundur sejauh lima langkah dengan cepat, serunya tertahan. Oh oh, kalian? Hansah dan Si Im merupakan dua julukan dari mereka berdua, julukan tersebut diperoleh setelah sepasang mata mereka menjadi buta dan kedua orang itu berhasil melatih. Semacam senjata rahasia yang amat beracun serta suatu kombinasi kepandaian silat yang luar biasa sekali. Tidak ada manusia yang tahu apakah dalam satu jurus serangan yang mereka lancarkan akan disertai serangan senjata rahasia atau tidak, oleh karena itu banyak sekali orang yang menjadi korban di bawah serangan maut mereka, nama Busuk Hansah dan Si Im pun menjadi lebih mengerikan daripada ular beracun di tengah gurun pasir. Dengan semakin tersohornya julukan dari kedua orang ini, nama asli mereka berdua pun semakin tenggelam dan tidak dikenali orang lagi. Sebenarnya kedua orang ini adalah saudara kembar, setelah melalui kerjasama selama puluhan tahun, boleh dibilang hubungan batin mereka erat sekali. Sesungguhnya mereka si Ang, yang lahir setengah jam lebih dulu Seng Lotoa bernama Ang Hui, sedangkan yang lahir belakangan bernama Ang San Toa Sian Seng kah di situ terdengar Ang Hui menegur sambil tertawa dingin. Benar-benar memiliki daya ingatan yang luar biasa puji Toa Sian Seng, seingatku hanya satu kali kuajak kau berbicara. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami kata Ang Hui cepat, entah suara siapa saja, asalkan kami dapat mendengar satu kali maka selama hidup suara itu tak pernah akan terlupakan kembali. Hansah, si Im, seru Toa Sian Seng dengan kening berkerut. Ang Hui dan Ang San bersama-sama menyambut, ada apa Toa Sian Seng? Apabila kalian telah yakin kalau aku adalah Toa Sian Seng, mengapa perbuatan kalian begitu kurang ajar dan tak tahu sopan santun? Toa Sian Seng kata Ang San dingin, tugas kami berdua di dalam organisasi ini hanya sebagai pengawal, tapi setiap perintahmu selalu kami laksanakan dan selama ini belum pernah menyalahi perintah. Betul, kalian memang selalu melaksanakan perintah dengan baik dan serius, tidak mementingkan diri sendiri dengan mengutamakan kepentingan organisasi, kalian berdua memang pelaksana hukuman yang mengagumkan. Tidak perlu, setiap orang memiliki kesadaran sendiri, dalam hal ilmu silat mungkin kami masih memiliki sedikit modal tapi sepasang metal, tak dapat melihat benda, mustahil untuk kami mengejar orang yang kabur sejauh seribuli, jadi kami tak mungkin untuk menjabat kedudukan sebagai pelaksana hukuman tersebut. Cus Yau Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut diam-diam segera berpikir. Walaupun kedua orang ini sudah menggabungkan diri dengan organisasi ini, namun watak mereka nampaknya masih tetap dipertahankan seperti sedia kala. Sementara itu mencorong sinar amarah dari balik matah, Toa Sian Seng, namun dia tidak mengumbar hawa amarahnya itu, hanya pelan-pelan ujarnya. Kalau toh kalian masih menganggap diri kalian sebagai anggota organisasi ini, pun tahu kalau aku adalah Toa Sian Seng, mengapa sikap kalian terhadapku masih begitu kurang ajar dan tak tahu sopan santun? Bun Hang yang berada di sisinya segera menimberung. Walaupun mereka tahu kalau kau adalah anggota organisasi kita ini, juga mengetahui dirimu sebagai Toa Sian Seng, namun Hansah dan Si Im adalah manusia yang serius, mereka selalu merasa tidak puas atas tindakanmu yang telah mengundang kedatangan anak buahnya tapi kemudian membinasakan mereka semua. Oh, dua-duo. Toa Sian Seng tertawa dingin, segera tegurnya. Ang Hwi, Ang San, tahukah kalian siapakah manusia yang telah membunuh anak buah kalian? Siapa tanya Ang Hwi? Sam Sian Seng dan Su Sian Seng. Ang San segera tertawa dingin. Heeh, 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 hal ini semakin membuat kami berdua tidak mengerti, kalau Toh Sam Sian Seng dan Su Sian Seng mengapa mereka membunuhi orang-orang sendiri? Ang Hwi menyambung pula ketus. Kami telah mendapat perintah untuk berjaga-jaga di sini, siapapun dilarang memasuki tempat ini, sungguh tak disangka Sam Sian Seng dan Su Sian Seng tidak segan-segan membunuhi orang sendiri dan menyerbu kemari, apalagi sampai sekarang larangan tersebut belum dicabut, apabila ada orang menerjang masuk ke dalam rumah gubuk ini, sudah seharusnya kami berdua yang bertanggung jawab atas kejadian ini, bukankah demikian? Baiklah, aku dengan kedudukanku sebagai Toh As Sian Seng memberitahukan kepada kalian, Yeh Ulo Sam dan Tilosu datang kemari atas perintahku, kalian tak usah mencampuri urusan ini lagi, sekarang boleh mengundurkan diri dari sini. Toh As Sian Seng, kau adalah pemimpin dari organisasi ini, apa yang kau ucapkan merupakan perintah, tapi sebelum perintah larangan dicabut, kau turunkan lagi perintah semacam ini, kejadian tersebut sungguh membuat kami yang menjadi anak buahmu merasa sulit dan tidak habis mengerti. Toh As Sian Seng tertawa dingin. Tahukah kalian, siapa yang telah menurunkan perintah agar kalian berjaga-jaga di tempat ini dan melarang siapapun untuk memasuki wilayah sekitar sini? Kami berdua hanya tahu melaksanakan tugas atau perintah, kami tak mau tahu siapakah orang tersebut ujar Anghui Ketus. Benar-benar suatu tragedi untuk organisasi kita ini, tahukah kalian dalam tubuh perkumpulan ini telah muncul seorang pengkhianat? Pengkhianat tersebut tak lain adalah Ji Sian Seng yang menurunkan perintah kepada kalian ini. Ji Sian Seng telah mengkhianati Toh As Sian Seng Anghui menegaskan. Toh As Sian Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Bun Hong, kemudian manggut-manggut. Benar, sekarang Ji Sian Seng hadir sendiri di sini, aku mengundang kedatangan Sam Sian Seng dan Su Sian Seng karena tak lain ingin menjatuhkan hukuman kepada pengkhianat tersebut. Toh As Sian Seng tiba-tiba angsan menemrung, kami dua bersaudara adalah manusia-manusia yang tidak bermata, namun kami bisa merasakan agaknya Toh As Sian Seng sedang bersiap-siap untuk melarikan diri. Si Im, aku sudah cukup memahami seluk-beluk kalian seru Toh As Sian Seng dengan gusar, sekarang kalian kurang ajar dan tak mau menghormati atasan, apakah kau tidak takut dengan peraturan organisasi kita yang ketat itu? Takut. Itulah sebabnya kami selalu melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, kami tak pernah melalaikan setiap beban dan kewajiban yang dilimpahkan di atas pundak kami. Dua orang bersaudara ini selalu berbicara sambung-menyambung yang satu mengisi kekurangan yang lain, tapi apa yang diucapkan hampir semuanya beralasan, seketika itu juga Toh As Sian Seng dibuat membungkam dalam seribu bahasa. Pada saat itulah tiba-tiba Tilosu buka suara. Hansah, Si Im, kalian berdua mundurlah dahulu, soal terbunuhnya anak buah kalian di tanganku dan Loh Sam suatu hari pasti akan kami pertanggung jawabkan. Ang Hwi segera tertawa. Sam Sian Seng, kalau memang begitu kami berdua tak berani membantah lagi, biarlah kami mohon diri lebih dulu. Tiba-tiba saja sikap kedua orang itu berubah 180 derajat, setelah memberi salam dengan hormat sekali kedua orang itu segera mengundurkan diri dari situ. Memandang bayangan punggung kedua orang yang menjauh itu, Toh As Sian Seng menunjukkan suatu sikap yang aneh sekali. Yew Loh Sam mendehem beberapa kali, kemudian katanya. Toh As Sian Seng, sekarang kita harus melanjutkan pembicaraan kita berdua yang terputus tadi. Apakah kalian sudah bersekongkol untuk bersama-sama mengkhianati aku tegur Toh As Sian Seng dingin? Yew Loh Sam menggeleng dengan cepat. Tidak, Toh As Sian Seng kami hanya ingin melihat rot wajah aslimu dan mengetahui siapakah dirimu yang sebenarnya. Bagaimana setelah melihat? Yew Loh Sam menjadi tertegun, dia menengok ke arah Tilosu dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tilosu termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata. Toh As Sian Seng, kau adalah pemimpin kami selama ini dan kami pun selalu menaruh hormat dan kagum kepadamu. Sungguh tak disangka di antara kita berdua agaknya tak pernah saling bersuha secara jujur dan terbuka. Betul sambung Yew Loh Sam, Toh As Sian Seng, kami berharap kasudi melepaskan topeng kulit manusia tersebut. Kemudian marilah kita berbicara secara baik-baik, menurut perkataan Toh As Sian Seng, bukankah dalam sebulan mendatang organisasi kita ini sudah dapat menyelesaikan idaman dan cita-cita kita selama banyak tahun ini? Benar, perjalanan 100 li sudah ditempuh 90 li, tapi saat ini bukan saat yang tepat bagiku untuk melepaskan topengku ini. Toh As Sian Seng, bun Hong menimbrung, yang kau maksudkan sebagai cita-cita hampir terselesaikan, apakah kami pun ikut terhitung di dalamnya? Bun Hong, kau selalu berniat mengadu domba bukan? Yang sudah lewat, kami selalu menganggapmu sebagai seorang pemimpin, setiap perintahmu selalu kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan sekalipun harus menyerempet bahaya pun kami tak pernah mengeluh, tapi coba pikirlah perbuatanmu sendiri selama ini, tindakan yang manakah yang bisa membuat kami menaruh kepercayaan kepadamu? Yang sudah lewat, apakah kau tak pernah memikirkan persoalan-persoalan tersebut? Persoalan-persoalan itu sudah lama ku pikirkan, hanya tidak sejelas sekarang saja. Toa Sian Seng Ye Ulo Sam menimbrung, perkataan dari Ji Sian Seng memang benar, sesungguhnya sudah lama kami tidak menaruh kepercayaan lagi kepadamu, hanya saja perasaan mana tak pernah kami utarakan secara terang-terangan. Kalau Toh sudah sejak lama tidak percaya lagi kepadaku, mengapa tidak kalian utarakan sejak dulu? Sekalipun hendak diutarakan, paling tidak Toh mesti menantikan datangnya kesempatan selati losu. Bila kau ingin tahu, aku akan memberitahukan kepadamu selabun hangpula. Baik. Aku pun berharap kalian bisa mengutarakan secara tenang dan benarkah kalian sudah bersekongkol semenjak dahulu. Lagi-lagi kau menduga, kami tak pernah bersekongkol, semua orang hanya menaruh curiga kepadamu, meski curiga itu hanya tersimpan di hati, kemistriusanmu bukan saja membuat kami curiga pun membuat kami merasa juri. Jadi walaupun kami sudah curiga sejak lama namun kami tak berani mengutarakan secara belak-belakan aku pun tahu kecuali markas yang diwakili olahku ini kau telah mendirikan lagi dua markas komando di tempat lain. Sayang sekali tiada dinding yang utuh sepanjang zaman, bukan saja maksud lainmu itu dapat kurasakan, mungkin losem dan losu pun mempunyai perhitungan sendiri dalam hatinya. Nah sebenarnya permainan busuk apakah yang sedang kau persiapkan? Toa Sian Seng tertawa dingin, seperti menjawab tapi bukan menjawab, katanya. HMM tampaknya kalian sudah mempunyai keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini kepadaku? Cus Yau Hang merupakan suatu contoh yang amat jelas, dengan pelbagai tipu daya dan siasat busuk kau berusaha untuk membunuhnya, tapi hingga detik ini dia masih tetap hidup segar bugar di dunia ini. Yang penting aku menginginkan dia tetap hidup, coba aku ingin membunuh, masa dia masih bernapas hingga sekarang. Tentang soal ini, seharusnya kau paling jelas memahami duduknya persoalan. Aku memang tahu jelas, sewaktu di kota Sian yang kau gagal membunuh, kemudian kau pun ingin membunuhnya lagi, di antara sekian banyak kejadian, hanya satu kali saja timbul ingatanmu untuk menangkapnya dalam keadaan hidup. Toa Sian Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia berkata, Maka, kau berani mengkhianati aku? HMMM. Bukan cuma aku, mungkin semua orang yang dekat denganmu pun sudah ada niat untuk mengkhianatimu. Ye U Losam, Tilosu, coba kalian katakan, apakah kamu berdua pun bertekad hendak mengkhianatiku? O-O-O-O-O-D-W-O-O-O-O-O-O-O. Sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu tiada hentinya mengawasi wajah kedua orang tersebut. Ye U Losam menghembuskan napas panjang, lalu katanya. Toa Sian Seng, Siao Teh sekalian hanya ingin lebih memahami tentang keadaan Toa Sian Seng yang sebenarnya. Setelah berada di bawah pengaruh yang ketat dan tegas selama banyak tahun, sedikit banyak sudah tertanam rasa juri dalam hati kecil orang-orang itu terhadap pemimpinnya maka begitu saling beradu pandangan dengan Toa Sian Seng serta merta orang itu menjadi bergidik. Apakah disebabkan aku selalu mengenakan topeng kulit manusia maka kalian menganggap aku misterius, bagaimana seandainya ku lepaskan topeng tersebut sekarang juga? Toa Sian Seng, memang itulah yang kami harapkan siang dan malam. Baik, aku akan segera melepaskan topeng kulit manusia ini, namun aku harap saat ini juga kalian mengemukakan posisi masing-masing. Posisi bagaimana? Pertama, aku minta kalian menetapkan apabila aku lepaskan topeng ini, apakah kalian masih bersedia melaksanakan tugas seperti apa yang kuperintahkan. Apabila setelah kejadian ini masing-masing pihak dapat bergaul secara jujur dan terbuka, tentu saja kami masih bersedia untuk mendengarkan perintah Toa Sian Seng jawab Tilosu dengan cepat. Bagus sekali, bila ku minta kalian berdua membunuh Bun Hong. Yeulosa menjadi tertegun, kau maksudkan Ji Sian Seng? Betul. Soal ini, dia adalah Ji Sian Seng, mana boleh kami berbuat kurang ajar dengan melawan atasan sendiri? Mereka telah mengkhianati aku, mulai sekarang aku telah menghapus kedudukannya sebagai Ji Sian Seng, kemudian jabatan mana akanku berikan kepadamu? Ucapan yang terakhir ini sungguh mempunyai daya pikat yang besar sekali. Tanpa terasa Yeulosa memandang beberapa kejap ke arah Bun Hong, dengan suara dingin Bun Hong segera berkata, Jangan percaya dengan taktik adu dombanya, dia suruh kalian turun tangan, tapi coba kalian bayangkan sendiri, mampukah kalian membunuhku? Loh Sem, ilmu silat yang dimiliki Ji Sian Seng pasti tidak berada di atasmu bujuk Toa Sian Seng. Yeulosa berpaling dan memandang sekejap ke arah Tilosu, kemudian katanya, Coba kau lihat, menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku rasa, persoalan ini harus kita pikirkan dulu secara tenang jawab Tilosu. Apalagi yang mesti dipikirkan Desak Toa Sian Seng. Aku ingin berpikir, bagaimana kami mesti mengambil keputusan, sebab aku pikir itulah kesempatan yang terakhir buat kami semua. Kesempatan yang terakhir? Apa maksudmu tanya Yeulosaam Kehranan? Tilosu tersenyum, coba bayangkan, menurut keadaan situasi yang terbentang di depan mati sekarang, agaknya itulah pilihan kita yang terakhir, jikalau kita salah memilih, maka hanya satu jalan yang bakal kita tempuh. Jalan apa? Jalan kematian. Masih ada satu jalan lagi, apakah kau belum pernah membayangkan tiba-tiba Cus Yau Hang menyela dengan suara sedingin salju? Jalan apa? Nama busuknya akan tersiar sampai generasinya, manusia hanya bisa hidup beberapa puluh tahun di dunia ini, siapapun tak akan terhindar dari kematian, Tapi ada sementara orang walaupun sudah mati masih dihormati sebagai malaikat, paling tidak bila namanya disinggung akan muncul perasaan hormat dalam hatinya, tapi ada pula sementara orang meski sudah mati namun setiap kali namanya disinggung maka orang tentu akan mengumpatnya dengan beberapa patah kata. Tiloso termenung dan membungkam seribu bahasa. Yau Losam menghembuskan napas panjang, kemudian katanya, Bila seseorang sudah mati, peduli amat dia akan dicaci maki orang yang masih hidup atau tidak, toho orang yang telah mati tak akan pernah mendengar lagi. Yau Losam tiba-tiba Kian Hui Seng berseru, meskipun kalian menggunakan nomor urutan sebagai sebutan, akan tetapi aku tahu siapakah kau, hidup sebagai seorang lelaki sejati seharusnya hidup yang gagah dan perkasa, ambil contoh kalian ini, semuanya memiliki ilmu silat yang luar biasa serta kemampuan yang hebat, Sekalipun tak bisa menjadi seorang tokoh silat, namun paling tidak pasti bisa termasuhur dan menjadi seorang pendekar besar. Kami menyaruh dan menyembunyikan diri dibalik kegelapan, sesungguhnya hanya satu tujuan yang hendak dicapai selatu ASEAN Seng dengan cepat, yakni kami ingin mengembangkan pengaruh kami ke seluruh dunia persilatan, meski sekarang menyembunyikan diri namun suatu ketika kami pasti akan melepaskan penyaruan kami dan muncul kembali dalam dunia persilatan secara wajar, cuma pada waktu itu semua orang persilatan sudah tunduk dan menyembah kepadaku. Bagaimana dengan para jago yang telah menyumbangkan tenaganya bagimu? Apa yang hendak kau lakukan terhadap mereka? Katanya Chu Xiao Hong, Oha, mereka? Mereka akan menjadi majikan yang sebenarnya dari pelbagai perguruan besar yang ada di dunia ini. Sejak dulu hingga sekarang entah sudah berapa banyak tokoh dunia persilatan yang mempunyai niat berbuat. Demikian, pernahkah kau saksikan keberhasilan mereka selah Chu Xiao Hong? Mereka gagal karena care yang mereka gunakan tidak benar. Aku tak dapat menemukan care apakah yang kau pergunakan sehingga harapanmu itu bisa tercapai. Oh oh, soal itu mah tak perlu kau ketahui. Di dalam kenyataan, belum tentu kau memiliki kemampuan untuk berbuat demikian. Mengapa? Sebab kau harus melewati mayatku sebelum berhasil mencapai apa yang diharapkan. Chu Xiao Hong, kau anggap kemampuanmu itu benar-benar dapat menghalangi usahaku? Masih ada aku selakian hui seng. Toa Sian Seng segera tertawa dingin. Heeh, 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 kau, huuh, kau tidak lebih cuma sinar dari kunang-kunang, berani amat beradu cahaya dengan rembulan. Toa Sian Seng, masih ada aku seru bunhang tiba-tiba. Yew losa mendahem pelan kemudian menimbrung. Toa Sian Seng, sekarang apakah kau bersedia melepaskan? Topeng kulit manusiamu itu. Boleh saja, cuma kalian belum memberitahukan kepadaku bagaimanakah keputusan kalian? Toa Sian Seng tilosu berkata pula, Aku rasa lebih baik kau yang melakukan dahulu sebelum kami mengemukakan keputusan kami. Bagaimana maksudmu? Lebih baik kau lepaskan dulu topeng kulit manusia itu, apabila kami sudah mengetahui identitasmu barulah mengambil keputusan. Mendengar ucapan mana Toa Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak, serunya, Haaah, 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 tilosu, agaknya kau pun berniat untuk mengkhianati aku? Berbicara menurut keadaan situasi yang terbentang di depan mati sekarang, bagaimanapun juga kami memang menaruh curiga terhadap Toa Sian Seng. Sementara itu Bun Hang dan Cu Siaw Hang telah menggeserkan badannya secara diam-diam untuk menghadang di depan pintu gerbang. Dengan suara dingin Kian Hui Seng segera berseru. Toa Sian Seng, sekarang semua orang sudah berhianat kepadamu, kau sudah tinggal sebatang kera, tanpa kerabat, buat apa masih memasang gaya jual tampang? Mendadak Cu Siaw Hang menerjang maju ke muka, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat dia menyambar wajah Toa Sian Seng, kemudian serunya. Kalau toh kau enggak melepaskan sendiri topengmu itu, terpaksa kami harus turun tangan sendiri. Sementara pembicaraan itu masih berlangsung mereka berdua sudah saling bergebrak beberapa jurus. Dalam pertarungan mana, bukan saja Cu Siaw Hang tidak berhasil mencopot topeng kulit manusia di atas wajah Toa Sian Seng. Malahan sebaliknya diakna terhajar oleh tenaga pukulan Toa Sian Seng yang mahadasyat itu sehingga terdesak mundur sejauh tiga langkah lebih. Tapi Bun Hang segera membantu serangan dengan melepaskan totokan jari tangan dan bacokan kilat di dalam waktu singkat dia telah melepaskan tujuh buah pukulan dan lima buah totokan. Menantikan Toa Sian Seng membendung serangan yang dilancarkan oleh Bun Hang, serangan yang dilancarkan oleh Cu Siaw Hang telah meluncur datang. Begitulah, selamanya mereka berdua saling isi-mengisi di dalam serangan-serangannya, meskipun semua serangannya gencar, ganas dan dasyat, namun Toa Sian Seng masih dapat menghadapi dengan santai dan tidak terlalu ngotot. Tilosu berpaling dan memandang sekejap ke arah Ye U Losam, kemudian memisik, bagaimana kita sekarang? Sekarang kita sudah terlanjur berbicara, sekalipun saat ini kita berpeluk tangan belaka, belum tentu dia akan melepaskan kita dengan begitu saja. Entah ucapanmu memang betul, kalau begitu satu-satunya jalan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mencari akal untuk memaksanya melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan itu. Ye U Losam Manggut-Manggut Sementara itu, walaupun Toa Sian Seng sedang bertarung sengit melawan Cu Siao Hang dan Bun Hong, namun ia tetap mempertahankan kejelian metu dan ketajaman pendengarannya, otomatis pembicaraan kedua orang itu pun dapat terdengar olahnya dengan jelas. Mendadak Toa Sian Seng merubah pemainan jurus pukulannya, sekarang jurus-jurus serangannya dilancarkan bagaikan kapak raksasa membelah bukit, angin pukulan. Yang kuat diiringi deruan angin tajam menyambar kian kemari. Baik Cu Siao Hang maupun Bun Hong sama-sama terdesak oleh angin pukulan tersebut hingga tak mampu banyak berkutik. Mendadak Toa Sian Seng melejit ke tengah udara, lalu seperti anak panah yang terlepas dari busus harinya dia menerjang keluar ruangan. Waktu itu Bun Hong dan Cu Siao Hang sudah tersinkir oleh angin pukulannya yang kuat, jelas mereka sudah tak mampu menghalangi usaha Toa Sian Seng untuk menerjang keluar dari kepungan. Saat itulah cahaya golok berkelebat lewat, sekilas cahaya tajam sudah membacok datang dari arah depan, itulah Kian Hui Seng. Rupanya sesudah menyadari kalau Toa Sian Seng ada niat untuk melarikan diri, maka secara diam-diam dia menggeserkan badannya dengan berjaga di depan pintu ruangan, bagaikan kilatnya dilancarkan persis pada saatnya. Toa Sian Seng segera mengayunkan kepalannya menyongsong datangnya bacokan tersebut. Sambil tertawa dingin Kian Hui Seng berkata, sekalipun kau pernah berlatih ilmu Kinciong Chiang atau Tipu Siu jangan harap bisa tahan menghadapi bacokan goloku ini. Dia menambai tenaganya dengan berlipat ganda, serangan goloknya yang dilancarkan juga makin kencang dan menghebat. Tampaknya kepalan dan matu golok segera membentur satu sama lainnya, tiba-tiba Toa Sian Seng miringkan kepalannya ke samping dan menyambut senjata itu dengan pergelangan tangannya. Krieling benturan nyaring yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, bacokan golok Kian Hui Seng tahu-tahu sudah kena ditangkis sehingga terpental. Rupanya pada pergelangan tangannya dia mengenakan sebuah gelang emas. Tapi begitu Kian Hui Seng terbendung serangannya, Bun Hang dan Cu Siu Hang telah mengepung kembali. Waktu itu sepasang manusia aneh tua dan muda telah terkepung oleh Ho Awan, Seng Hang dan Su Eng. Ye U Lo Sem dan Tilo Su dengan cepat menyusul pula ke arah depan. Dengan suara keras Tilo Su berteriak, Toa Sian Seng, bila kau masih enggan melepaskan topeng kulit manusiamu, jangan salahkan kalau kami akan bertindak kasar kepadamu. Toa Sian Seng mengalihkan sorot matanya memperhatikan sekejap lima jago lihai yang sedang mengerubuti dirinya sekarang ia benar-benar merasa sedih dan masgul. Sebab dari lima orang yang hadir sekarang ternyata ada tiga orang adalah bekas anak buah sendiri. Cu Siu Hang berkata lagi dengan suara dingin, Toa Sian Seng, apabila kau selalu menganggap dirimu sebagai seorang manusia yang sangat berhasil, sekarang tentunya kau sudah mendapatkan buktinya bukan? Bukti apa? Bukti kalau kau belum berhasil, masih banyak pengecualian dalam dunia persilatan dewasa ini antara kau. Dengan mereka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang terlampau besar, kau bukan seorang manusia yang luar biasa, kau hanya terlalu menilai rendah orang lain. Asal aku dapat meninggalkan tempat ini, aku percaya aku masih mempunyai kemampuan yang cukup untuk bangkit kembali, anggap saja semua anggota organisasi ini telah berhianat kepadaku, namun mereka tak akan bisa menghalangi keberhasilanku di masa mendatang. Yakinkah kau dapat kabur dari tempat ini jengek Cus Yau Hang sambil tertawa dingin? Dengan tenaga gabungan kalian berlima mungkin saja kalian masih bisa bertarung denganku, tapi kalau aku ingin pergi dari sini, hal mana bukan suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan bagiku. Cus Yau Hang segera berpikir di dalam hati, berbicara dari kelihayan ilmu silat yang dimilikinya, apabila dia benar-benar ingin menerjang keluar dari sini, agaknya memang tiada orang yang dapat menghalanginya. Sementara dia masih termenung, mendadak terdengar Ye Ulo Sam dan Tilo Su berseru berbareng, Toa Sian Seng, apabila kau bersikeras hendak menerjang keluar dari ruangan ini mungkin kau harus mampu membinasakan kami lebih dulu. Toa Sian Seng agak tertegun, lalu serunya dengan penuh kegusaran, nyali kalian benar-benar besar sekali. Ye Ulo Sam tertawa, kalau begitu, anggap saja hari ini kami telah makan empedu macan kumbang dan hati beruang, sehingga berani memusuhi Toa Sian Seng. Seandainya kau benar-benar mempunyai saat untuk bangkit kembali, mungkin aku dan Ye Ulo Sam yang akan menjadi sasaranmu yang pertama kata Tilo Su pula. Toa Sian Seng semakin gusar, dengan menahan gramnya dia berseru lantang. Sekarang kalian masih ada kesempatan untuk mengikuti aku pergi dari sini dan membangun kembali organisasi ini. Terlalu lambat tukas Tisu Sian Seng, aku cukup memahami watakmu, kau tak akan melepaskan kami dengan begitu saja. Ji Sian Seng Ye Ulo Sam Sian Seng segera berseru, apapun yang kau katakan sekarang, kami akan menuruti perkataanmu itu. Inilah satu-satunya kesempatan buat kami, kita tak boleh melepaskan dirinya dengan begitu saja seru bunhang penuh semangat yang menyala-nyala. Ye Usem Sian Seng tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Toa Sian Seng, Ji Sian Seng telah menurunkan perintahnya, kami akan melaksanakan tugas atas perintah, nah losu, mari kita turun tangan. Ti Losu Manggut-Manggut lalu bersama-sama Ye Ulo Sam mereka maju dan melancarkan serangan ke arah Toa Sian Seng. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Ye Ulo Sam dan Ti Losu semuanya terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan, tentu saja serangan yang mereka lancarkan benar-benar hebat sekali. Tapi Toa Sian Seng tetap santai saja menghadapi serangan-serangan gencar dari kedua orang itu. Nonabun dengan suara liricu Xiao Hang segera berbisik, untuk menghadapi Toa Sian Seng, aku pikir tak perlu membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi, ayo kita turun tangan bersama-sama. Bunhang mengangguk, mereka berdua segera maju bersama melancarkan serangan. Walaupun Toa Sian Seng memiliki kepandayan silat yang amat lihai, namun bukan suatu pekerjaan yang mudah baginya untuk menghadapi sekaligus empat orang jago persilatan. Dua puluh gebrakan kemudian, dia sudah menunjukkan tanda-tanda tak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Mendadak Ye Ulo Sam Sian Seng miringkan tubuhnya lalu mendesak ke hadapan Toa Sian Seng. Menyusul kemudian tangan kanannya menyambar ke muka dan mencengkeram topeng kulit manusia yang dikenakan oleh Toa Sian Seng tersebut. Dia memang berhasil, tapi sayang keberhasilannya itu harus dibayar dengan mahal. Toa Sian Seng yang baru saja membendung sebuah pukulan penggetar hati dari tisu Sian Seng, tiba-tiba saja memutar tangan kanannya dan langsung melepaskan sebuah sodokan ke depan. Serentetan angin jari yang tajam dengan cepat menembusi hawa murni pelindung badan dari Ye Ulo Sam dan langsung menancap di atas jalan darah tayang hiatnya. Serangan ini benar-benar sangat lihai membuat siapapun yang melihatnya jadi terkesiap dan ngeri. Tak sempat menjerit atau mendengus lagi, Ye Ulo Sam segera roboh terkapar di atas tanah. Sementara itu tisu Sian Seng sudah mundur ke samping setelah secara beruntun melancarkan dua buah pukulan dasyat. Bun Hang dan Cu Siao Hang bertindak pula bersama-sama, secara garang mereka lancarkan tiga jurus serangan dan mendesak mundur Cu Sian Seng. Menggunakan kesempatan ini, Tilo Su Sian Seng menyambar tubuh Ye Ulo Sam dan dibawa mundur ke belakang. Tapi di atas jalan darah tayang hiat Ye Ulo Sam Sian Seng sudah muncul sebuah lubang sedalam dua inci, darah segar meleleh keluar dari mulut dan hidungnya, ia sudah tewas semenjak tadi. Rupanya tusukan jari tangan tadi bukan saja telah melubangi jalan darah tayang hiat dari Ye Ulo Sam Sian Seng, bahkan sudah melukai pula otak besarnya. Bun Hang dan Cu Siao Hang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Toa Sian Seng. Itulah selembar wajah yang tidak terlalu tampan juga tidak terlampau jelek. Tapi yang membuat orang merasa terkejut adalah usianya sepintas lalu dia seperti baru berusia 30 tahunan. Bun Hang memperhatikan wajah orang itu beberapa saat lamanya, kemudian menegur. Sebenarnya siapakah kau? Toa Sian Seng tertawa dingin, bukankah kalian selalu berdaya upaya hendak melepaskan topeng kulit manusia yang kukenakan? Sekarang sudah terlepas, apa sih yang berhasil kalian peroleh? Tak lebih hanya mengorbankan selembar jiwa dari Sam Sian Seng. Dengan termangumangu Cu Siao Hang mengawasi selembar wajah yang asing itu dengan tertegun. Sebab secara tiba-tiba dia merasa kalau raut wajah dan sorot matu orang itu tidak terlampau asing baginya, bahkan dia merasa seakan-akan pernah kenal dengan orang ini. Namun untuk sesaat Cu Siao Hang tak dapat menemukan identitas yang sesungguhnya dari orang ini. Sesungguhnya siapakah dia? Bun Hang menghembuskan napas panjang, lalu katanya. Betul juga perkataan itu, kau belum pernah bertemu dengan kami menggunakan identitasmu yang sebenarnya, Sekalipun kami berhasil mencopot topeng kulit manusia yang kau kenakan, hasilnya tetap sama saja, kami tidak kenal juga dengan dirimu. Mendadak Cu Siao Hang berseru dengan suara sedingin es, betul-betul sebuah siasat yang licik dan pintar. Tergerak hati Bun Hang, Tisu dan Kian Hui Seng setelah mendengar perkataan itu, seru mereka hampir bersamaan. Apa kau bilang? Meskipun di luarnya dia mengenakan selembar topeng manusia, sesungguhnya wajah di balik topeng itu sudah dirubah pula dengan ilmu penyaruan. Tiba-tiba saja Toa Sian Seng tertawa terbahak-bahak, serunya lantang. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha. Cu Siao Hang, kau memang sangat cerdas, tolong beritahu kepadaku bagaimana kau bisa mengetahui rahasia ini. Padahal ilmu menyaru mukaku ini sudah terhitung sempurna sekali, mustahil sahut Toa Sian Seng dingin, setiap kali sesudah menyaru. Wajah, aku selalu memeriksa kembali penyaruanku dengan teliti dan seksama. Sewaktu Yew Sam Sian Seng mencopot topeng kulit manusia tadi, kau tidak seharusnya berkelit, sebab meskipun topeng itu berhasil dicopot, toh kita tak kenal denganmu, tapi oleh karena kau berkelit sehingga membuat kekuatan jari tangannya kehilangan keseimbangannya, maka topeng itu telah mengelupas pula sedikit dari obat penyaruannya. Toa Sian Seng manggut-manggut, katanya kemudian, seandainya titik kelemahan tersebut bisa tersimpan, memang sempurna sekali penyamaranku ini. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak dia melanjutkan. Sekalipun sudah meninggalkan setitik kelemahan, toh kalian tidak kenal dengan identitasku, bukankah begitu? Bukan begitu, aku hanya merasa kalau wajahmu seakan-akan pernah ku kenal, berani kau mengelupas semua obat penyaruanmu itu. Betul sokong Bun Hong, sebagai seorang lelaki sejati kalau toh sudah berani melepaskan topeng, mengapa tidak berani membersihkan pula obat penyaruanmu? Toa Sian Seng ujar Cus Yau Hang pula, terlepas siapakah kau dan apakah kedudukanmu, yang jelas situasi pada hari ini sudah cukup terang, kami tak akan melepaskan kau dengan begitu saja, bila kau tidak mati maka kamilah yang akan mati di tanganmu. Tentang hal ini aku rasakah sudah cukup memahami bukan? Betul juga perkataan itu sambung Bun Hong cepat. Perduli siapakah kau kami hanya tahu kau adalah Toa Sian Seng dan hal ini sudah cukup untuk kami. Pada saat itulah mendadak terdengar suara Hansah berkumandang datang. Gero Sian Seng dan Jit Sian Seng tiba. Menyusul teriakan itu, Cus Yau Hang segera berpaling ke arah pintu ruangan. Tampak dua orang manusia berdiri berjajar di depan pintu ruangan. Gero Sian Seng adalah seorang lelaki berusia 36-7 tahunan, tulang hidungnya menonjol keluar, sepasang telinganya berukuran jumbo sedangkan kepalanya juga satu kali lipat lebih berat dari batok kepala orang biasa. Seharusnya potongan wajah semacam ini mendatangkan semacam perasaan geli bagi yang memandang. Tapi orang ini justru meninggalkan kesan semacam perasaan yang dingin dan menyeramkan. Sedangkan Jit Sian Seng masih sangat muda, sedemikian mudanya hingga memberi semacam perasaan kalau usianya paling ban terbaru 7-18 tahunan. Kedua orang itu memperhatikan sekejap situasi dalam ruangan, lalu Gero Sian Seng berkata dengan suara dingin. Jit Sian Seng, sebenarnya apa yang telah terjadi? Longko, kau cerdas dan berotak oncer, mengapa tidak kau terkah sebabmu sababnya dari situasi yang terbentang di depan mati saat ini? Gero Sian Seng memandang sekejap topeng yang tergeletak di tanah, lalu berkata lagi. Topeng itu kepunyaan Tua Sian Seng, siapa yang telah mencopotnya? Yowlo Sam jawab tisu Sian Seng cepat, walaupun ia berhasil mencopot topeng yang dikenakan Tua Sian Seng, namun selembar jiwa sendiri pun menjadi korban. Memandang sekejap jenazah Sam Sian Seng, kemudian menengok pula wajah Tua Sian Seng, tanpa terasa Gero Sian Seng menghela nafas panjang. Tua Kocu Siaw Hang segera berbisik lirih, kenalkah kau dengan manusia berkepala besar itu? Sudah lama ku dengar akan nama besarnya Kian Hui Seng manggut-manggut, tapi baru hari ini ku jumpainya untuk pertama kali. Siapakah dia bisik Cus Siaw Hang lebih jauh? Kim Bu Siang, orang menyebutnya Tua Tan Kui Ong, Raja Setan berkepala besar. Bagaimana dengan ilmu silat orang ini? Menurut kabar dia lihai sekali, konon ilmu pukulan Bu Siang Sien kunnya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali bila kau harus bertarung melawan orang ini nanti, kau mesti berhati-hati, jangan beri kesempatan kepadanya. Kemudian setelah melirik sekejap ke arah pemuda berbaju biru itu, dia melanjutkan. Sedangkan mengenai pemuda ini, aku sama sekali tidak kenal. Anehnya, aku justru seperti pernah bertemu dengannya. Sungguh seru Kian Hui Seng tertegun. Ehem, mungkin dibalik kesemuanya ini masih terdapat alasan lain, biar aku pikirkan lagi dengan seksama. Situasi yang kita hadapi sekarang amat sukar sekali, kita pun sulit berhasil, nampaknya untuk sementara waktu harus melihat dulu situasinya. Cu Siang Hang manggut-manggut tanpa menjawab. Sementara itu Toa Sian Seng telah berkata sambil tertawa hambar, Ngero Sian Seng, Jit Sian Seng, kenalkah kalian denganku? Kau adalah Toa Sian Seng sahut Jit Sian Seng. Baik, kalau kalian masih kenal denganku, kita masih dapat membicarakan hal ini lebih jauh. Namun Kim Ngero Sian Seng segera menggeleng, tunggu dulu, aku masih belum yakin kalau kau adalah Toa Sian Seng serunya. Toa Sian Seng agak tertegun, lalu katanya, masa kau lebih tak becus daripada lo Jit? Kim Ngero Sian Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda berbaju biru itu lalu katanya. Jit Sian Seng masih muda, ada banyak persoalan yang kurang sempurna pemikirannya. Mengapa jalan pemikiranku kurang sempurna? Dia jelas adalah Toa Sian Seng, mengapa kau tak mau mengakui kata Jit Sian Seng dingin? Jit Sian Seng, kapan sih kau pernah melihat raut wajah asli dari Toa Sian Seng? Aku. Dia menengok sekejap ke arah Toa Sian Seng kemudian membungkam secara tiba-tiba. Yang pernah kita jumpai hanyalah sebuah topeng, siapa saja yang mengenakan topeng tersebut, kemungkinan dialah Toa Sian Seng, bukankah begitu? Apakah kalian hanya bisa mengenali diriku hanya lewat topeng ini tegur Toa Sian Seng? Selama ini kau selalu memelihara dan mendidik kami secara begini, memelihara kewibawaan melalui selembar topeng kulit manusia kata Kim Ngero Sian Seng. Toa Sian Seng menjadi gusar sekali, segera teriaknya keras-keras. Kim Ngero Sian Seng, kau. Saudara jangan gusar dulu sambung Kim Ngero Sian Seng cepat, aku berbicara yang sebenarnya, apabila kau benar-benar adalah Toa Sian Seng, itu berarti kau mencari penyakit buat diri sendiri, namun aku percaya kau bukan. Dia benar. Dialah Toa Sian Seng kembali Jit Sian Seng menegaskan. Dari mana kau bisa tahu? Kudengar suaranya mirip sekali. Mirip sekali? Jit Sian Seng, suara orang banyak yang sama, bila Toa Sian Seng mencari seorang pengganti untuk mempermainkan kita, tentu saja orang itu harus mempunyai suara yang mirip. Tidak. Dia adalah Toa Sian Seng yang asli, aku yakin paras muka Kim Ngero Sian Seng berubah menjadi berat. Dan dalam, ujarnya kemudian. Coba kau tanyakan kepada Jit Sian Seng, Toa Sian Seng ini asli bukan? Jit Sian Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Bun Hong. Sambil tertawa Bun Hong segera berkata, Jit Sian Seng, saudaraku yang baik, perkataan Ngero Sian Seng benar, kita tak bisa memastikan siapakah dia. Tapi Jit Sian Seng menggelengkan kembali kepalanya. Tidak. Dalam hati kecil kalian padahal telah mengerti kalau dia adalah Toa Sian Seng, mengapa kalian tidak mau mengakuinya? Jit Sian Seng, tenangkan dulu hatimu kata Bun Hong dengan suara dingin. Tiba-tiba Jit Sian Seng melotot dan mengawasi wajah Bun Hong lekat-lekat, kemudian sambungnya lebih jauh. Aku tidak habis mengerti, kalian semua tahu kalau dia adalah Toa Sian Seng tapi semuanya bersikeras tak mau mengakui, apalagi Su Sian Seng pun barusan berkata, topeng itu baru saja dicopot dari wajahnya oleh Ye Ulo Sam. Jit Sian Seng. Siapa suruh dia kurang ajar terhadap Toa Sian Seng? Mampuslah dia di akhirat. Sembari berseru Jit Sian Seng segera melompat ke depan dan melayang turun di sisi Toa Sian Seng. Pelan-pelan Toa Sian Seng mengalihkan sorot matanya ke wajah Bun Hong, Tilo Su lalu beralih ke wajah Kim Ngero Sian Seng, setelah itu ujarnya. Longko, Jit Sian Seng, Bun Hong dan Tilo Su telah mengkhianati aku, apa rencanamu sekarang? Ye Usem Sian Seng mati di tanganmu, sedanglak Sian Seng mati di tangan orang lain, dari tujuh orang kini tinggal kami berlima dan sekarang semuanya hadir di sini. Bagaimana? Jadikah sudah mengakui idem titasku? Bila kau bersikeras mengatakan kalau dirimu adalah Toa Sian Seng, maka aku pun akan berkata demikian. Kalau sudah mengakui Ye A A Sudahlah, Ye Usem telah mati, Bun Hong dan Tisu telah mengkhianati aku, sedangkan Jit Sian Seng tetap setia kepadaku, Sekarang tinggal kau seorang yang belum menentukan sikap. Sorot Metu Kim Ngoo Sian Seng berputar tanpa hentinya mengawasi semua orang yang berada di dalam ruangan, namun tak sepatah katapun dia ucapkan untuk menjawab pertanyaan dari Toa Sian Seng tersebut. Kiranya dia sedang menggunakan kesempatan tersebut untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dalam keheningan tersebut, tiba-tiba Cus Yau Hang berkata dengan suara dingin. Toa Sian Seng, padahal tanpa kau lepaskan topengmu, aku pun tahu siapakah kau yang sebenarnya. Masakah sepintar itu jengek Toa Sian Seng dingin? Jadi kau tidak percaya? Aku percaya, hubungan kita tidak meninggalkan kesan yang kelewat dalam, atau tegasnya saja aku tidak percaya kalau kau dapat kenali aku. Kau boleh saja tidak percaya, tapi aku akan mengutarakannya keluar. Dari balik matah, Toa Sian Seng segera terpancar keluar sinar penuh ejekan, katanya kemudian sambil tertawa. Cus Yau Hang, apabila kau benar-benar bisa menyebutkan namaku, saat ini juga akan ku hapus semua obat penyaruan dari atas wajahku. Kau adalah ketua P kau. Toa Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bagus sekali. Cus Yau Hang, kita hanya berjumpa sekilas pandangan saja tapi kenyataannya kau masih dapat mengingat dengan begitu jelas, daya ingatmu benar-benar membuatku kagum. Dia segera menghapus obat penyaruan dari atas wajahnya. Tak salah lagi dia memang ketua P kau. Yang paling terperanjat saat ini bukan Cus Yau Hang atau Bun Hang, melainkan Seng Hang, Ho Awan dan Pei Kasu Eng. Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau otak atau dalang dari organisasi rahasia ini bukan lain adalah ketua mereka yang dicintai dan dihormati. Cus Yau Hang segera menghela nafas panjang, katanya kemudian. Tak heran kalau berita yang kau peroleh begitu cepat dan luas. Tidak heran kalau kau sangat memahami tentang gerak-gerak kami semua. Rupanya kau adalah manusia bermuka dua. HMM, rupanya kau adalah ketua P kau Dengus Bun Hang pula. Aku masih ingat, kau pernah beritahu kepada kami kalau Kei Pang dan P kau adalah musuh besar kita semua. Sungguh tak disangka ternyata kau sendirilah ketua P kau. Toa Sian Seng tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, ha-ah. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berseru. Seng Hong, Ho Awan. Kemari kalian. Seng Hong dan Ho Awan saling berpandangan sekejap, lalu pelan-pelan berjalan maju ke muka. Ho Awan, Seng Hong kalian hendak kemana Cus Yau Hang segera menegur cepat. Menjawab pertanyaan Kong Cus Ahut Seng Hong. Kami datang dari P kau, setelah kau cu mengundang kami, tentu saja kami harus kembali ke sisi kau cu kami. Cus Yau Hang manggut-manggut. Eh, memang benar juga perkataan ini katanya. Sementara itu Toa Sian Seng telah menggapai ke arah Su Eng sambil berseru, kalian pun kemarilah. P.K. Su Eng lebih besar usianya, mereka cukup jelas memberdakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah berunding beberapa saat dengan suara lirih, Toa San segera tampil ke muka lalu sesudah menjura katanya. Kami sudah menerima budi pendidikan dari kau cu, mustahil bagi kami untuk memusuhi kau cu lagi, akan tetapi kami pun tak dapat menerima perintah kau cu untuk memusuhi cu-kong cu. Hal ini benar-benar menyulitkan posisi kami, oleh sebab itu kami berempat lebih suka menghabisi nyawa sendiri saja sebagai tanda terima kasih kami kepada semua pihak. Selesai berkata, dia lantas mengayunkan telapak tangannya menghantam ke atas ubun-ubun sendiri. Su Eng turun tangan hampir bersamaan waktunya, empat sosok mayat segera menggeletak bersama ke atas tanah. Saudara berempat, jangan teriak Cus Yau Hang dengan perasaan cemas. Sayang sekali keadaan sudah terlambat. Toa Sian Seng agak termangu-mangu sejenak, lalu dengan gusar sumpahnya, bangsat. Memang pantas untuk mampus. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Cus Yau Hang, kemudian sambungnya lebih jauh. Bila aku berniat membunuhmu, cukup dengan mengandalkan orang-orang yang terdapar di sekelilingmu, rasanya sudah lebih dari cukup untuk merenggut nyawamu. Merah membara sepasang metu Cus Yau Hang, dengan suara dingin ia berseru. Kau telah mendesak mati keempat orang kepercayaanmu, apakah hingga saat ini pun masih belum mau sadar? Toa Sian Seng tertawa dingin tiada hentinya. Haaah, 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 haaah. Kau telah merusak semua rencana besarku, kini kau tak boleh diampuni lagi, apalagi dibiarkan hidup terus. Bila kau ingin membunuh Cus Yau Hang, maka terlebih dahulu harus dapat membunuh aku Bun Hang lebih dahulu timbrung Bun Hang dengan suara dingin. Masih ada pula aku timbrung tisu Sian Seng cepat. Tampaknya kau selalu berusaha memperalat kami, oleh karenanya aku pun turut ambil bagian dalam hal ini kata Kim Ngergo Sian Seng pula. Kim Ngergo Tegur Toa Sian Seng, kesuksesan besar sudah diambang pintu, dunia persilatan akan segera berubah menjadi dunia kita, masa kau mengkhianati aku dalam keadaan seperti ini? Cus Yau Hang yang selama ini hanya berdiam diri mendadak tertawa tergelak, kemudian serunya lantang. Aku sudah mengerti, aku sudah mengerti. Ucapan tersebut muncul sangat mendadak sehingga membuat semua orang yang hadir di arena sama-sama menjadi tertegun. Apa yang kau pahami Tegur Toa Sian Seng? Bukan saja kau telah mencatut nama ketua Pekau, bahkan kau pula si penawasiat itu. Toa Sian Seng tertawa semakin tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, bagaimana kau bisa berpikir sampai ke situ? A-a-a-i-i, sewaktu kunci persoalan ini belum berhasil kupahami, nampaknya semua masalah seolah-olah dilapisi oleh kemisteriusan, tapi bila satu kuncinya sudah dipahami maka segala sesuatunya turut menjadi terang pula, jadi yang aneh pun sekarang menjadi tak aneh lagi. Baik. Cus Yau Hong, apabila kau dapat menerangkan sedikit alasannya, maka aku akan menerangkan latar belakang lainnya secara lengkap. Kau sebenarnya adalah ahli waris dari penawasiat, bahkan mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan si Dewa Pinjangu Itong, aku yakin kau bukan ketua Pekau yang sebenarnya. Di dalam hal ini kau keliru, akulah ketua Pekau yang sesungguhnya tukas Toa Sian Seng. Tidak. Kau mungkin ketua Pekau, tapi bukan ketua yang asli, kau cu yang sesungguhnya bisa jadi sudah kau celakai. Toa Sian Seng manggut-manggut. Dugaanmu keliru, sebenarnya kami adalah saudara kembar, oleh sebab itu aku tidak membunuhnya, aku hanya menyekapnya di suatu tempat. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang berkata dengan suara yang tua namun nyaring. Betapapun licik dan busuknya akal busuk, rahasia tersebut tak akan bisa tersimpan untuk selamanya, adikmu telah berhasil kami selamatkan. Yang barusan berbicara tak lain adalah Ui Pangcu, ketua Kepang, perkumpulan pengemis yang termasuk perkumpulan paling besar di dalam dunia persilatan. Di belakang Ui Lopangcu mengikuti keempat orang tiang lenya serta 32 orang jagoan inti dari Kepang. Hansah dan Siin mengikuti pula di belakang mereka. Di samping Ui Lopangcu mengikuti pula seorang lelaki setengah umur berambut awut-awutan, meskipun wajahnya agak murung namun lamat-lamat dapat terlihat banyak kemiripannya dengan wajah Toa Sian Seng. Sambil menghela nafas panjang Toa Sian Seng lantas bergumam. Ui Pangcu, kau pun sudah sampai di sini Ui Lopangcu manggut-manggut. Yeaa, kau telah mempermainkan umat persilatan baik dari golongan putih dan golongan hitam, care dan teknik yang kau pergunakan benar-benar lihai. Toa Sian Seng tertawa dingin, Ui Lopangcu jengeknya sinis, seharusnya aku bunuh kau semenjak dulu. Ui Lopangcu tertawa ewa. Sekarang kita sudah memahami semua persoalan, adikmu yang kau sekap telah mengisahkan sebagian besar persoalan ini kepada kami, tapi ada satu hal masih belum kupahami. Apalagi yang ingin kau ketahui? Sebenarnya apa sih hubunganmu dengan Penawasiat? Mengapa kau bisa mempunyai hubungan dengan Penawasiat? Akulah Penawasiat tangkatan ketiga, kata Toa Sian Seng pelan-pelan. Hei, Ui Lopangcu menghela nafas panjang, Penawasiat adalah tokoh yang dihormati dan disegani setiap orang, tapi kau, kau justru melakukan perbuatan terkutuk yang dibenci dan disumpai setiap orang. Toa Sian Seng tertawa dingin, tiba-tiba tegurnya. Hansah, si Im, apakah kalian berdua pun akan mengkhianati aku? Mana, mana, jawab Hansah, di masa lampau kami masih belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan itu masih tak mengapa, tapi sekarang setelah mengetahui semua persoalan yang sejelasnya, keadaan pun berbeda, biar matuk kami buta namun hati kami tidak buta. Baik. Kalau kalian memang berani mengkhianati aku, maka jangan salahkan kalau aku tak akan berbelas kasihan lagi, Jit Sian Seng, mari kita terjang keluar dari sini. Mendadak keempat tiang lo dari Kei Pang maju beberapa langkah ke muka dan menghadang di hadapan Ui Pangcu. Tunggu dulu Cus Yau Hang tiba-tiba berseru. Jit Sian Seng, coba kau kemarilah sebentar. Aku Jit Sian Seng tertekun. Betul, kau. Kau tahu siapakah aku seru Jit Sian Seng dengan gusar. Kau adalah nona ou, bagaimana kabar Ui Tong Lociampu'e? Tiba-tiba Jit Sian Seng maju mendekati Cus Yau Hang dan mengucurkan air matu dengan derasnya, lalu berbisik lirih. Kau, kau rupanya masih ingat dengan diriku. Bun Hang maju dan berusaha menarik tangannya katanya lembut, Saudaraku Jit Sian Seng, adikku yang manis, tunggulah pertunjukan ini selesai dulu, jangan kau ikuti Toa Sian Seng. Toa Sian Seng yang berada di belakangnya mendadak mengayunkan telapak tangannya ke depan, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia melancarkan seragapan maut ke belakang Jit Sian Seng. Hati-hati dengan seragapan dari belakang Cus Yau Hang segera memperingatkan. Sayang terlambat, tenaga pukulan Toa Sian Seng sudah bersarang telak di punggung Jit Sian Seng. Tak ampun lagi tubuh Jit Sian Seng terlepas dari cekalan Bun Hang, segera mencelat dan melayang di tengah udara. Cus Yau Hang bertindak cepat, dia melompat ke depan lalu memeluk tubuh Jit Sian Seng. Sementara itu Bun Hang, Tisu, Kim Hinggo bersama-sama melompat ke muka dan menerekam Toa Sian Seng. Plaak, 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 Plaak serentetan suara bentura nyaring bergema memecahkan keheningan, keempat orang itu masing-masing sudah termakan sebuah pukulan. Kini Toa Sian Seng telah memperlihatkan ilmu silat aslinya, dalam sekali gebrakan saja Bun Hang, Tisu dan Kim Ngorong menderita luka di tangannya. Mereka itu mundur ke belakang dengan sempoyongan, ketiga orang itu sama-sama memuntahkan darah segar. Ah 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 ah, Kun Goan Sien Keng pekik Uilo Pangcu tanpa terasa dengan perasaan kaget. Benar kata Toa Sian Seng yang pingin mampus secepatnya silahkan saja maju. Cus Yao Hang membaringkan Jit Sian Seng, Nona Owu ke atas tanah, kemudian pelan-pelan mengangkat pedangnya sambil bersiap sedia. Sementara itu Hon Sah dan Si Im telah menyergap ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Menyusul terkaman ini, 12 buah jarum beracun telah dipancarkan bersama-sama. Toa Sian Seng tertawa dingin, sepasang telapak tangannya dibabat bersama ke depan menyambut datangnya kedua serangan itu sementara badannya berdiri tegak tak berkutik dan membiarkan jarum-jarum beracun itu menancap semua di atas pakaiannya. Serangan balasan yang kemudian dilancarkan sangat cepat dan tanpa mengeluarkan suara, padahal Han Sah dan Si Im sedang menyerang tiba dengan kecepatan tinggi. Bela Aam, Bela Aam dua kali benturan nyaring bergema memecahkan keheningan, serangan itu masing-masing menghantam kepala kedua orang tersebut secara telak. Bela Aam, dua sosok mayat menggeletak pula ke tanah. Cus Yau Hang tidak ambil diam, dia segera mengeluarkan ilmu pedang Tai Lo Kiam Sinya untuk menghadapi lawan, pedangnya dengan cepat berubah menjadi serentetan cahaya dingin langsung meluncur ke depan. Toa Sian Seng menggerakkan pula tangannya, serentetan cahaya biang lala berwarna emas segera melesat ke udara. Traang. Benturan nyaring yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, akibat dari bentrokan itu tubuh Cus Yau Hang terlempar sejauh 7-8 dipa dari tempat semula. Dari tubuh Toa Sian Seng bergetar pula dengan keras, lalu sambil menahan geram ujarnya. Sialan orang-orang buta itu, berani sekali kalian selipkan jarum sakti besi baja di antara senjata rahasia kalian. Sayang sekali Hansah dan Si Im sudah tak mendengar suara umpatannya lagi. Pada saat itulah dari kelompok orang-orang Kepang muncul seorang pengemis tua. Dia muncul secara diam-diam dan bergerak mendekati arna pertarungan tanpa menimbulkan suara, kemudian. Secara tiba-tiba melepaskan sebuah pukulan dasyat ke dada Toa Sian Seng. Pada saat yang bersamaan Toa Sian Seng membalikan badannya sambil melancarkan sebuah bacokan. Bla-a-a-a-am. Sekali lagi sepasang telapak tangan mereka saling beradu satu sama lainnya. Siapakah kau Toa Sian Seng segera menegur? Pena wasiat angkatan kedua jawab orang itu dingin. Suhu, Toa Sian Seng segera menjerit dengan perasaan terkesiap. Tapi pengemis tua itu segera menukas, dalam urutan generasi penawas ya tidak berlaku sebutan guru dan murid, yang ada hanyalah angkatan demi angkatan, sungguh tak disangka aku punya metel, tak berbiji sehingga mewariskan seluruh kepandaianku untuk seorang manusia yang licik, buas dan jahat macam kau. Sambil berkata dia mengusap wajahnya dengan tangan sehingga terlihatlah raut wajah aslinya. Loliok Ciam Pue, Cu Siaw Hang segera berseru. Ternyata pengemis tua itu adalah Loliok si penjaga istal kuda. Benar-benar mengecewakan ucap Loliok, dia telah mendapat warisan ilmu silat dan telah meneruskan generasi penawasiat tetapi kenyataannya dia justru telah mengkhianati penawasiat. Toa Sian Seng yang diumpat seperti itu menjadi sangat gusar, teriaknya segera. Kau sudah tua, belum tentu kau mampu menandingi kepandaian serta kekuatanku. Mendadak dia menghimpun hawa murninya ke dalam telapak tangan kemudian dengan kecepatan tinggi menolaknya ke arah depan. Orang yang kebetulan berdiri di sekeliling Arna segera merasa datangnya sambaran angin pukulan yang begitu dasyat sehingga membuat orang tak mampu berdiri tegak. Loliok memang sudah tua, badannya pun sudah lemah sehingga ia mulai menunjukkan gejala terdesak dan mulai tidak tahan. Cus Yau Hang yang menyaksikan kejadian ini tiba-tiba saja menggerakkan pedangnya dengan menggenggam pedangnya memakai sepasang tangan, sekuat tenaga ia lancarkan sebuah tusukan ke depan. Tusukan ini nampaknya saja sederhana, biasa dan tiada sesuatu yang luar biasa, namun dibalik kesemuanya itu justru terkandung sesuatu kekuatan yang luar biasa. Inilah jurus Bun Hang Seng Hu, pancaran sakti menundukkan orang, dari ilmu pedang Tai Lo Kiam Si. Dengan cepat pedang itu melesat ke depan menembusi punggung Toa Sian Seng hingga tembus sampai ke depan dadanya. Tak sempat banyak berkutik, Toa Sian Seng segera roboh terkapar bermandikan darah di atas tanah. Tapi ia sempat berseru dengan suara keras. Oh oh, suhu, penawasyat tak boleh diteruskan lebih jauh, karena pekerjaan penawasyat hanya menyelidiki rahasia orang lain, ditambah pula ilmu silat yang mahadasyat dan mengerikan itu, bila orang yang tidak kuat. Imannya mendapatkan warisan ini, sudah pasti tidak akan terangsang untuk berbelok ke arah jalan yang sesat. Agaknya perkataan tersebut belum sempat diselesaikan, tapi selembar jiwanya sudah keburu melayang dulu meninggalkan raganya. Lo Liuk memuntahkan darah segar, kemudian mengalihkan sinar matanya ke wajah Cus Yau Hong, ujarnya. Nak, bila aku berhasil menemukan kau beberapa hari lebih awal, niscaya penawasyat akan turun-temurun beberapa generasi lagi, sayang sekali kau dilahirkan beberapa tahun lebih lambat. Ucapan dari orang yang hampir mati biasanya merupakan perkataan yang baik, apa yang dia ucapkan memang masuk di akal juga kata Cus Yau Hong sedih. Sekalipun kehadiran penawasyat demi menegakkan keadilan dan kebenaran, namun kera kerjanya terlalu ganas, lagi pula khusus menyelidiki rahasia orang lain, kera kerja semacam ini bisa jadi akan diperalat atau ditunggangi orang lain. Lo Liuk menggut-manggut. Nak, perkataanmu memang masuk di akal, itulah sebabnya penawasyat hanya berakhir sampai generasi ketiga. Mendadak dari arah jalan masuk datanglah berbondong-bondong jago-jago yang semula menunggu di luar tebing yang jit-gay, paling depan tampak pek bitaisu diiringi ke dua belas orang lohon, Tian Pak Liat, Tam Ki Wan, Ho Ha O U P O O, Seng Tiong Gak Ser Kalian. Pek bitaisu mengunjuk hormat, O Min Tohut, rupanya lo sicu adalah penawasyat yang kami hormati, syukurlah. Berturut-turut semua jago mengunjuk hormat dan berbaris menurut kepala regu masing-masing. Mana, mana, sungguh malu aku tak becus mendidik ahli waris, mohon maaf sekiranya perbuatanku tidak menyenangkan para Nghyong Ho Han di sini ujarnya. Setelah membalas hormat, Lo Liuk berpaling memandang Ui Pangcu, dia berkata pula. Lo Pangcu, berada di hadapanmu serta para Nghyong Ho Han sekalian, penawasyat mengumumkan bahwa generasi penawasyat hanya akan berakhir sampai di sini, Mungkin penawasyat akan muncul lagi di dalam dunia persilatan lain saat, tapi sebelum kutemukan suatu care yang terbaik dan sempurna, dia tak pernah akan muncul kembali di dunia ini. Pelan-pelan dia membalikan badan, memandang tubuh Nona O U dan berkata lebih jauh. Cu Siao Hong, demi menyelidiki care dari penawasyat tangkatan ketiga, menyesal sekali tidak turun tangan untuk mencegah terjadinya tagi di atas perkampungan Ingguat San Cheng. Penawasyat bukan pendekar sejati, juga bukan orang yang suka menolong orang lain, peraturan kami amat ketat meski terdapat banyak sekali kekurangan, demi menebus dosa itu, serahkan saja Nona kecil ini kepadaku, bulan besok aku akan datang ke perkampungan Ingguat San Cheng untuk mencarimu. Baik, Bo Ampue akan selalu menantikan kedatangan dari Lo Chi Ampue. Lo Liok tidak berbicara lagi, sambil membawa Nona O U yang masih lemah keadaannya dia membalikan badan dan segera pergi dari situ. Sepeninggal Lo Liok, Cu Siao Hong berpaling dan memandang sekejap ke arah Bun Hong, kemudian tegurnya. Nona Bun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bersama Tilo Su dan Kim Go masih harus membubarkan orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini, berilah waktu tiga bulan kepada kami, kemudian kami bertiga akan berangkat ke markas besar Kepang untuk menerima hukuman. Kepang tak berani Ui Pang Cu menukas cepat. Empat bulan kemudian aku bersama-sama Ketua Siao Ling Pei dan Butong Pei akan menunggu kehadiran kalian bertiga di kuil Siao Lim Si, moga-moga saja persoalan ini bisa diselesaikan dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Bun Hong Manggut-Manggut Baik, kita putuskan demikian, Lo Su, Long Go bagaimana pendapat kalian berdua? Tilo Su dan Kim Ngo segera manggut-manggut. Kami akan mengikuti keputusan dari Nona Bun. Cu Kong Cu ujar Bun Hong kemudian sambil berpaling ke arah Cu Siao Hong, kalau begitu sampai jumpa lagi empat bulan kemudian. Tamat. Apa yang akan terjadi empat bulan kemudian? Apakah Nona O akan menjadi murid penawasiat? Apakah Bulim akan menjadi tenang setelah tertumpasnya organisasi misterius yang gagal menguas air rimba persilatan ini? Tunggu di kisah selanjutnya.